Halo teman-teman, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas Cara mendengarkan voice note sebelum dikirim ya Jadi seperti kalian ketahui Jika mengirim sebuah voice note atau PN Di whatsapp itu tidak bisa mendengarkannya terlebih dahulu Jika kita tekan, maka langsung akan otomatis mengirim ya Kita coba contohkan terlebih dahulu Oke, kita buat sebuah voice note Nah di bawah tinggal kita tekan aja tombol suara ini Kita tahan seperti ini Kemudian silahkan kalian buat suara Maka akan otomatis terkirim sendiri Tidak bisa didengarkan terlebih dahulu ya Lalu bagaimana triknya Biar bisa didengarkan terlebih dahulu Seperti biasa, kita intro dulu aja ya Oke, jadi disini untuk triknya itu sebenarnya cukup mudah Pertama kita buat sebuah voice note Kita tahan seperti ini Kemudian kita kunci ya Kita geser ke atas Nah jika sudah tinggal kita bicara aja Silahkan buat sebuah voice note nya Dan jika sudah selesai untuk voice note nya Tinggal kita klik aja tombol home di bawah ya Seperti ini Nah maka sudah keluar dari aplikasi whatsapp Kemudian tinggal kita buka kembali aplikasi whatsapp nya ya Oke kita buka kembali aplikasi whatsapp nya Nah maka akan otomatis untuk voice note nya terhenti ya Dan disini ada opsi untuk hapus, untuk kirim dan juga ada opsi untuk mendengarkan terlebih dahulu Nah jika kita tekan maka voice note nya akan mengeluarkan suara yang sudah kita buat tadi Oke seperti ini ya Jadi dengan begini untuk menghindari hal-hal yang salah ucapan dan lain sebagainya bisa dihindari ya Dengan mendengarkan terlebih dahulu sebelum dikirim Oke jadi mungkin demikian untuk cara mendengarkan voice note sebelum dikirim Di aplikasi whatsapp Jadi kesimpulannya untuk mendengarkan voice note sebelum dikirim Tinggal kalian buat saja sebuah voice note Kemudian klik tombol home Kemudian tinggal masuk lagi ke aplikasi whatsapp ya Sesimpel itu Semoga videonya membantu Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian Jika dirasa videonya bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Jangan lupa juga untuk subscribe ya Terima kasih telah menonton